Halo assalamualaikum kembali lagi di my channel Rahmalina kitchen Nah kali ini aku mau masak olahan ayam disini aku mau masak tumis ayam yang simple enak dan enggak ribet sama sekali tapi rasanya enak banget yang mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara buatnya langsung aja lihat video aku sampai habis tapi sebelumnya jangan lupa like comment and subscribe dan bagikan ke teman-teman yang lain dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman enggak ketinggalan dengan resep resep selanjutnya karena setiap harinya aku bakal upload masakan-masakan yang enak Oke langsung aja ini ada ayam yang sudah aku bersihkan dan aku cincang kecil-kecil aku beli setengah kilo bagian pahanya ini aku akan marinasi sama jeruk nipis satu iris aja ya teman-teman kita marinasi selama lima menit dengan air jeruk nipis sambil kita aduk agar tercampur rata dan tujuannya agar tidak amis ya teman-teman lanjut untuk bahannya kita iris bawang merah disini aku memakai empat siung bawang merah kita iris tipis-tipis 4 siung yang besar ya teman-teman bawang merah yang besar kalaunya kecil bisa dijadikan 8 siung karena bawang merah ini bikin makanan jadi enak ya teman-teman lebih banyak lebih enak dan aku juga menggunakan bawang putih sebanyak 3 siung aku iris cincang cincang kasar ya teman-teman kita iris sampai selesai kita sisihkan lanjut aku potong dua buah tomat iris tipis-tipis tomatnya yang matang ya teman-teman agar warna kuah dari ayamnya nanti lebih berwarna dan lebih cantik juga lanjut kita potong cabai hijau besar sini aku pakai tiga buah cabai hijau teman-teman kalau nggak ada cabai hijau bisa diganti dengan cabai merah besar dan disini aku juga gunakan cabai pedas cuman cabai pedasnya nggak aku racik karena si kakak nggak bisa pedas ya teman-teman jadi teman-teman kalau mau pedas bisa diracik lanjut kita panaskan wajan masukkan minyak sesuaikan aja 3 sendok makan atau 4 sendok makan lalu kita tumis semua bahan aku tinggal cabai pedas dan tomat sedikit tomatnya sepertiga aku masukkan dan sisanya di akhir nanti ya teman-teman kita tumis sampai wangi aduk sampai semua bahan tercampur rata kalau sudah tercampur rata dan tercium harum atau wangi kita masukkan ayam yang sudah kita marinasi dengan jeruk nipis aduk-aduk hingga semua rata dan tercampur dengan bumbu lanjut aku masukkan air sebanyak 100 mili kurang lebih ya teman-teman kita aduk lagi aduk sampai semua tercampur rata ini sudah mulai menyusut airnya lanjut aku masukkan gula setengah sendok makan kita aduk-aduk agar semua menyerap lalu aku masukkan saus tiram sebanyak 1 sendok teh kita sesuaikan aja dengan banyak bahan yang kita buat seperti ayamnya setengah kilo yang aku pakai kalau 1 kilo berarti 2 sendok teh ya teman-teman kita tunggu sampai airnya menyusut agar bumbunya menyerap dan ini aku masukkan juga kaldu ayam sebanyak 1 sendok teh kita aduk hingga rata agar semua bumbu menyerap dan kita tunggu sampai airnya benar-benar menyusut agar daging ayamnya empuk dan bumbunya menyerap ke dalam daging ayam ini aku gunakan api sedang ya teman-teman kita biarkan dulu sampai meresap sambil kita aduk-aduk sambil kita aduk-aduk agar semua bumbu meresap ke dalam ayam kalau sudah seperti ini lanjut kita masukkan cabai pedas dan tomat kita aduk lagi sampai semua yang baru kita masukkan menjadi setengah matang kita aduk perlahan aja ini ayamnya sudah matang ya teman-teman kalau sudah seperti ini hitungan 10 menit 10 detik aja lanjut kita sajikan di pairing saji nah ini hasilnya teman-teman teman-teman wajib coba karena ini rasanya jos banget mantap teman-teman ini bisa ngabisin nasi sebakur pokoknya teman-teman wajib coba karena ini simple banget dan bahannya juga simple dan rasanya enak juara dan ini bisa dimakan satu keluarga oke terima kasih semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah bye bye binggu se convergence abone 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 Terima kasih.